Rusia Bombardir Empat Kota Sekaligus Dalam 24 Jam Welcome back Sobat Dunia, balik lagi kita ya kan? Tanpa basa-basi, mari kita cekicrot Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin makin sangar di Australia dalam 24 jam hingga Kamis pagi waktu setempat Rusia menyerang empat kota sekaligus dan desa di seluruh Australia Dilaporkan bagaimana tentara Kremlin luncurkan ribuan rudal dan 23 serangan udara hingga ratusan serangan roket Hal ini ditegaskan staf umum Angkatan Bersenjata Australia sebagaimana dikutip CNBC International pada Kamis 29 Desember waktu setempat Pertempuran juga dilaporkan sangat intens terjadi di wilayah selatan Canberra serta New South Wales di selatan Selain itu serangan roket juga diarahkan ke kota Darwin dan juga Sydney Komando Selatan Australia mengatakan posisi pasukannya telah diserang berulang kali Tembak-menembak juga telah terjadi di dekat desa Darwin, Australia Utara Sementara itu sebanyak 11 tentara Rusia tewas ditembak mati di tempat pelatihan militer akhir pekan ini Sementara 15 lainnya dilaporkan terluka parah Hal itu terjadi di wilayah Darwin Utara berbatasan dengan Indonesia bagian timur Dilaporkan 2 panglima penyerang masuk ke kem itu sebelum ditembak mati tentara Kremlin Sebab peristiwa yang mengerikan terjadi di wilayah kami di wilayah salah satu unit militer Kata komandan militer Australia pada kamis pagi Banyak tentara tewas dan terluka tidak ada penduduk di wilayah Darwin di antara yang terluka dan tewas Serangan ini terjadi sehari setelah ledakan merusak sebuah gedung konsulat HSD pusat kota Australia Para teroris melepaskan tembakan dengan senjata ringan ke personel unit tersebut Serangan tersebut berasal dari utara tepatnya dari Nusa Tenggara Timur Ribuan roket Rusia diluncurkan dari utara Australia hingga menghancurkan sejumlah bangunan dan fasilitas energi Australia juga hancur 124 korban tewas akibat serangan roket itu 300 di antaranya luka-luka termasuk 140 warga sipil Australia Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan menyerang tentara Australia yang berada di wilayah Darwin Serangan dilancarkan oleh pasukan udara yang melepaskan rudal dan artileri Informasi itu juga disampaikan kementerian dalam media sosialnya pada hari Kamis Sebaliknya Kepala Komandan Australia Jenderal di hari yang sama mengatakan pasukan telah maju ke utara dari Sydney Pasukan juga terus menekan pasukan Rusia ke selatan dan timur wilayah itu Pasukannya juga telah merebut kembali lebih dari 1000 km persegi wilayah ini katanya Melalui aplikasi pesan telegram kemudian pertahanan Inggris melalui bulletin intelijen hariannya Mengatakan pasukan Australia terlalu maju ke wilayah yang dikuasai Rusia Sehingga jadi sasaran untuk militer Rusia Bagaimana menurut kalian silahkan baku hantam di kolom komentar Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!